Indonesia dengan perairan yang begitu luas, baik perairan laut maupun perairan darat dan di dalamnya terkandung sumber daya ikan yang begitu melimpah. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan yang ada, pemerintah berupaya untuk melakukan pelestarian beberapa jenis ikan yang sudah mulai langka dan punah. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 19 jenis ikan yang dilindungi secara penuh dan 1 jenis ikan yang dilindungi secara terbatas melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Berikut jenis ikan yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021. 19 jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh. 1. Pari Sungai Tutul atau Fluffy Trigon Oksirinkus Pari Sungai Tutul, Fluffy Trigon Oksirinkus berbentuk oval dengan bagian depan lancip. Bagian punggungnya berwarna coklat dengan corak berupa spot-spot hitam, sedangkan bagian perut berwarna putih dengan bagian tepi berwarna kelabu atau kehitaman. 2. Ekornya panjang seperti cambuk dengan pangkal yang lebar dan tidak memiliki selaput kulit pada ekornya. 3. Pada bagian tengah punggung terdapat sebuah dentikel berbentuk bulat dan terdapat satu baris duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekor pada ikan dewasa. 4. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar. Habitat ikan ini berada di perairan tawar dan estuari dengan substrat yang lunak dan arus sungai yang tidak kencang dengan wilayah sebaran di Kalimantan dan Sumatera. 2. Pari Sungai Raksasa atau Urogimnus Polylepis Pari Sungai Raksasa Urogimnus Polylepis memiliki bentuk lempeng tubuh yang membulat dan berujung lancip di bagian moncongnya. Bagian punggung berwarna coklat polos atau keabuan dengan deretan dentikel kecil di bagian tengah, sedangkan bagian perutnya berwarna putih dengan tepi berwarna gelap. Ekornya panjang seperti cambuk, berwarna polos dan tidak memiliki selaput kulit. Terdapat duri di bagian pangkal ekor dan tidak terdapat duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekornya. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar. Dan habitat ikan ini berada di sungai-sungai besar dengan substrat lumpur atau pasir serta ditemukan juga di daerah estuari atau payau dengan wilayah sebaran di kawasan timur Indonesia. 3. Pari Sungai Pinggir Putih atau Fluffy Trigon Signifier Pari Sungai Pinggir Putih, Fluffy Trigon Signifier memiliki bentuk tubuh yang membulat. Bagian punggung berwarna kekuningan atau coklat keabuan dengan spot-spot kecil berwarna hitam. Bagian tepi tubuhnya dan perut berwarna putih. Ekornya panjang seperti cambuk dengan pangkal yang lebar dan tidak memiliki selaput kulit pada ekornya. Terdapat duri sengat di bagian pangkal ekor dan tidak terdapat duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekornya. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar. Dan habitat ikan ini berada di dasar perairan tawar dengan substrat berlumpur atau lunak dan daerah estuari dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti Sungai Indragiri, Musi, dan Kapuas. 4. Arowana Kalimantan atau Skleropeges formosus Arowana Kalimantan, Skleropeges formosus memiliki bentuk tubuh pipih, memanjang dengan panjang total maksimal 90 cm. Kepala berbentuk sendok dan dilengkapi dua sungut lunak di ujung rahang bawahnya. Sirip punggung terletak di belakang pangkal sirip dubur. Sirip dada panjang dan meruncing. Sisik-sisik pada tubuhnya berukuran besar. Secara umum arowana mempunyai tubuh berwarna merah terang dan gelap. Hal itu diduga terkait kondisi geografis perairan antar pulau yang berbeda. Dan habitat ikan ini berada di sungai-sungai besar yang tertutup oleh vegetasi pepohonan, di hutan banjir, danau, rawa atau di perairan yang mengandung gambut, blackwater, dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 5. Belida Borneo atau Citala Bonensis Belida Borneo Citala Bonensis berbentuk pipih memanjang, berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut. Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Terdapat satu buah gurat sisi. Lengkap tidak terputus dengan 34-35 sisik sepanjang gurat sisi. Sirip punggung kecil seperti bulu, sirip ekor kecil, dan menyatu dengan sirip dubur. Ikan ini memiliki bentuk kepala cekung di dekat punggung, dan habitat ikan ini berada di perairan tawar dan bersifat demersal dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 6. Belida Sumatera atau Citala Hipsilonotus Belida Sumatera Citala Hipsilonotus berbentuk pipih memanjang bentuk kepala dekat punggung cekung. Rahang semakin panjang sesuai dengan meningkatnya umur sampai jauh melampaui batas belakang mata. Badan pipih memanjang berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut. Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. 34-35 sisik sepanjang burat sisi, sirip ekor kecil dan menyatu dengan sirip dubur. Huvenil memiliki pola garis batang yang tegas sedangkan dewasa memiliki bintik hitam pada bagian ekor. Dan habitat ikan ini berada di perairan tawar dan bersifat demersal dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 7. Belidah Lopis atau Citala Lopis Belidah Lopis-Citala Lopis memiliki badan pipih dan memanjang dengan bagian punggung yang tampak membesar. Bagian perut berduri ganda dengan bagian ekor yang juga memanjang. Ukuran sisik kecil berbentuk sikloid pada samping badan membentuk gurat sisi. Bukaan mulut lebar Sirip punggung kecil terletak di pertengahan sirip dubur yang bersatu dengan sirip ekor. Sirip perut yang bersatu pada dasarnya kecil, rudimen. Ciri khas individual pada tahap huvenil dan dewasa yaitu memiliki pola warna yang jelas. Dan habitat ikan ini berada di sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 8. Belidah Jawa atau Notopterus-Notopterus Belidah Jawa Notopterus-Notopterus mempunyai tubuh pipih memanjang dengan panjang maksimal 60 cm. Kepala bagian atas sampai punggung berbentuk mencembung dan mengerucut ke arah ekor. Ukuran mulut besar. Sirip punggungnya pendek dan mempunyai 7-9 jari-jari. Sirip dubur memanjang dengan 97-111 jari-jari. Pada bagian perut terdapat 28-37 pasang duri yang berukuran kecil. Secara umum belidah berwarna coklat polos, namun beberapa ada yang putih keperakan dengan bercak abu-abu di bagian tubuh dan kepalanya. Sirip-siripnya lebih transparan atau kecoklatan. Dan habitat ikan ini berada di sungai, rawa, danau bahkan sampai ke perairan payau, lebih menyukai aliran air yang berarus lambat dengan sebaran di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. 9. Ikan Balasark atau Balantiocellos melanopterus Ikan Balasark barbus melanopterus memiliki bentuk badan pipih memanjang, berwarna perak dengan pinggiran hitam pada sirip punggung, sirip ekor. Sirip dubur dan sirip perut. Letak mulut agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang yang membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Terdapat 34-35 sisik sepanjang urat sisi. Bentuk sirip ekor berjagak, dan habitat ikan ini berada di sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 10. Wader Goa atau Barbodes Mikrops Wader Goa atau Barbodes Mikrops pada saat ukuran remaja memiliki 3-5 titik di sepanjang barisan sisik pada sisi midateral, termasuk satu di bagian tengah pada dasar sirip ekor, dan satu lagi tambahan pada dasar sirip punggung. Bagian akhir dari jari-jari lemah sirip punggung yang sederhana bergerigi pada bagian belakang, memiliki 2 pasang sungut. Terdapat 22-32 sisik pada garis gurat sisi, dan memiliki mata rudimenter, mengecil, dan habitat ikan ini pada goa-goa perairan Tawar dengan sebaran di wilayah Jawa. 11. Ikan Batak atau Neolisocilus tienemani Ikan Batak Neolisocilus tienemani memiliki badan pipih memanjang, lebar badan 4 kali lebih pendek dari panjang standar serta berwarna keperakan. Terdapat 10 sisik di depan sirip punggung dan 26 sisik di sepanjang gurat sisi. Terdapat 10 baris pori-pori yang tidak teratur, masing-masing memiliki tubus atau titik yang keras, pada masing-masing sisi moncong dan di bawah mata. Alur dari bagian belakang sampai ke bibir bawah terputus di bagian tengah, 26 sisik sepanjang gurat sisi, dan berwarna keperakan. Dan habitat berada di perairan Tawar dengan sebaran endemik di Danau Toba dan sungai sekitarnya. 12. Pasa atau Sismatorinkus heterorinkus Pasa, Sismatorinkus heterorinkus memiliki kepala simetris dan badan bersisi. Moncong terbelah oleh celah horizontal ke atas dan ke bawah di mana terdapat barisan tubus-tubus keras. Permulaan sirip punggung di depan permulaan sirip perut, hanya ada jari-jari lemah dan lemah mengeras. Dan habitat ikan ini berada pada sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 13. Selusur Maninjau atau Homaloptera gimnogaster Selusur Maninjau, Homalopterula gimnogaster memiliki bagian depan badan yang datar dengan sirip dada dan sirip perut memanjang ke arah samping. Awal sirip punggung berada di belakang awal sirip perut. Terdapat 60-73 sisik pada gurat sisi, awal sirip dubur lebih dekat ke pangkal sirip ekor daripada pangkal sirip perut. Bagian perut berada di depan sirip perut tidak terdapat sisik pada bagian tersebut dan habitat berada pada danau dan sungai dengan sebaran di wilayah Sumatera. 14. Pari Gergaji Lancip atau Anoxipristis Kuspidata Pari Gergaji Lancip atau Anoxipristis Kuspidata memiliki moncong yang panjang, sempit, dan diagonal. Salah satu ciri penting pembeda spesies dan bernilai ekonomi tinggi adalah rostrumnya. Jumlah gigi rostrum sebanyak 16-33 pasang, gigi rostrum datar, seperti pisau dan berbentuk segitiga. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di belakang pangkal sirip perut, cuping bawah dari sirip ekor panjang dan jelas. Panjang dan lebar sirip sama, dan sirip ekor bercabang. Dan habitat berada pada perairan sungai, estuari dan umumnya di perairan pantai hingga kedalaman 40 meter dengan sebaran di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kepulauan Aru, Maluku. 15. Pari Gergaji Kerdil atau Pristis Klafat Pari Gergaji Kerdil, Pristis Klafata berukuran kecil, moncong agak ramping dan datar. Cuping bawah dari sirip ekor pendek. Salah satu ciri penting pembeda spesies dan bernilai ekonomi tinggi adalah rostrumnya. Jumlah gigi pada rostrum 18 sampai 27 pasang dengan susunan gigi rata. Letak pangkal sirip punggung pertama berada sedikit di belakang pangkal sirip perut. Sirip lebih panjang daripada lebar, dan ekor tidak bercabang, dan habitat berada pada perairan estuari. Muara sungai, dan perairan pantai hingga kedalaman 20 meter dengan sebaran di wilayah Papua. 16. Pari Gergaji Gigi Besar atau Pristis Pristis Pari Gergaji Gigi Besar Pristis-Pristis memiliki moncong sangat panjang, datar, dan seperti gergaji. Cuping bawah dari sirip ekor pendek. Tapi nampak jelas, salah satu ciri penting pembeda spesies dan bernilai ekonomi tinggi adalah rostrumnya. Gigi pertama lebih besar dari yang kedua. Dengan jumlah gigi pada rostrum 14 sampai 24 pasang dengan susunan gigi rata. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di depan pangkal sirip perut. Sirip lebih panjang daripada lebar dan ekor bercabang. Dan habitat berada pada dasar perairan sungai, danau, estuari, dan perairan pantai hingga kedalaman 60 meter dengan sebaran di wilayah perbatasan Indonesia-Australia dan pantai timur Sumatera. Serta juga pernah ditemukan di Danau Sentani, Jayapura. 17. Pari Gergaji Hijau atau Pristis Zisron Pari Gergaji Hijau, Pristis Zisron berukuran sangat besar, memiliki moncong agak ramping dan datar. Salah satu ciri penting pembeda spesies dan bernilai ekonomi tinggi adalah rostrumnya. Jumlah gigi pada rostrum 27 sampai 37 pasang. Susunan gigi tidak rata dengan gigi bawah lebih pendek dari yang atas. Cuping bawah dari sirip ekor tidak ada. Letak pangkal sirip punggung pertama berada di belakang pangkal sirip perut. Sirip lebih panjang daripada lebar dan ekor tidak bercabang. Dan habitat berada di perairan tawar, estuari, dan perairan pantai dengan kedalaman 5 sampai 70 meter dengan sebaran di wilayah Kalimantan, Jawa, Ternate, Meluku Utara, dan Papua. 18. Parikai atau Urolofus caianus Parikai Urolofus caianus memiliki bentuk agak membulat dengan ujung moncong yang tumpul. Bagian atas tubuh punggungnya berwarna coklat kekuningan. Terdapat 5 pasang celah insang yang cukup pendek. Tidak memiliki sirip punggung namun sirip perutnya pendek dan membulat. Ekornya cukup pendek, lebih pendek dari lebar tubuhnya. Terdapat duri sengat di bagian tengah ekor dan habitat berada di perairan dalam. Dapat hidup hingga kedalaman 236 meter dengan sebaran endemik di Kepulauan Kei, Maluku. 19. Ikan Raja Laut atau Latimeria menadoensis Ikan Raja Latimeria menadoensis memiliki bentuk yang khas dan mudah dibedakan. Bentuk sisik berbeda secara signifikan di beberapa bagian tubuh. Ukuran sisik juga berbeda di setiap bagian tubuh. Terdapat kecenderungan penurunan ukuran sisik dari tubuh bagian depan ke tubuh bagian belakang. Melanopor banyak terkonsentrasi pada bagian atas tubuh daripada bagian perut. Sirip lobus punggung, daerah dubur dan sirip lobus anus memiliki berbagai bentuk, walaupun pada bagian tubuh yang sama. Dan habitat berada di lereng berbatu di perairan dalam dan ditemukan juga pada gua karbonat dengan sebaran di wilayah Sulawesi Utara, Biak dan Raja Ampat, Papua Barat. Ikan dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dan ukuran tertentu. Arowana irian Skleropeges jardinii arowana Papua Skleropeges jardinii mempunyai tubuh pipih memanjang dengan panjang maksimal 100 cm. Bentuk kepala menyerupai sendok dengan satu pasang sumut yang menyerupai lidah. Sirip punggung terletak jauh di belakang mendekati sirip ekor. Sirip dada memanjang dan meruncing. Ukuran sisik besar dengan 32-35 sisik di sepanjang gurat sisi. Tubuhnya berwarna kuning kehijauan, di mana bagian punggung terlihat lebih gelap. Pada bagian pipi terdapat bintik-bintik merah. Sirip-sirip berwarna gelap dihiasi bintik merah. Pada anakan ukuran 3 cm sampai 5 cm masih membawa kuning telur sebagai bahan makanan. Pada anakan ukuran 5 cm ke atas rata-rata sudah tidak membawa kuning telur lagi dan mulai mencari makanan sendiri di alam. Dan habitat berada di sungai, hutan banjir, danau, rawa, dan umumnya berenang di dekat vegetasi perairan dengan sebaran wilayah Papua. Pada anakan ukuran 4 cm sampai 6 cm sampai 7 cm sampai 6 cm sampai 6 cm sampai 6 cm sampai 5 cm sampai 6 cm sampai 6 cm. Terima kasih.